Hai TKI ilegal pendatang haram apa segala macam yang enggak memang tujuan saya membangun channel ini untuk mencerdaskan para teknologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di hieropok-floknya pemersatu para TKI seluruh Malaysia bangkok pemersatu Malaysia Iya karena saya TKI jadi sesama TKI itu kan bersaudara ya kan benar-benar setidaknya kan bagi teman-teman kan banyak juga teman-teman saya yang kemarin nonton setidaknya kita bisa bersilaturahmi berbah apa ya kan berbagi informasilah seputar TKI dan juga saya ingin menyapakan untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI Johor Baru TKI Malacca TKI Negeri Sembilan TKI Selangor TKI Kuala Lumpur TKI Penang TKI Kedah TKI Kelantan TKI Tengganu TKI Sabah Sarawak dan juga Kucing di daerah di di Malaysia ya ya kan tempat TKI di Malaysia kan berpencar-pencar dimana-mana ada yang di di Kuala Lumpur ada yang di Selangor ya kan dan juga tadi saya dapat WA juga dari teman yang dari Johor ya kan yang yang pernah saya bahas masalah yang apa ya kemarin ya yang di video saya itu apa ya kemarin lupa saya bikin panelnya itu apa kemarin ya yang sudah bikin video kadang-kadang saya lupa juga kadang-kadang kan nggak sempet saya nonton juga ya kan Bang kok bikin video nggak pernah tonton ya karena kan paling saya tonton sekali lewat saja gitu ya kan yang itu yang kemarin itu loh yang kasus yang ada 20 orang yang kawan saya yang dari Johor itu kemarin kan kan yang saya bilang dia dibuang dari agensi abal-abal tadi yang melalui pisah pelancong itu ya dan ada juga di WA Bang ada lawangan kerja nggak katanya kan ada yang butuh ini nggak bekerja ya terus terang saya bilang ya kan saya saat ini lagi nggak ada soalnya saya lagi tidak mencari untuk channel-channel bekerja teman-teman ya jadi saran-saran dari saya buat teman-teman saat ini yang belum mendapatkan majikan untuk ikut program rekreberasi cari majikan di sekitar-sekitar tempat teman-teman sekarang ya kan bekerja ataupun yang sudah nggak bekerja lagi ya coba cari input di sekitaran sana pasti ada majikan yang memerlukan pekerja ya Alhamdulillah oh ya dan terlupa saya kembali menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan TKI Hongkong TKI Brunei Darussalam TKI Singapura TKI Lebanon TKI Polandia TKI Irlandia TKI Ukraina TKI Rusia dan juga TKI Amerika dan juga TKI seluruh dunia lainnya gimana masih heboh masalah TKI hamil di luar nikah atau masih banyak TKW-TKW kita pulang perawan baliknya membawa anak ha 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 abang ini nggak boleh bang bahas masalah orang nggak boleh menghibah ada kemarin saya sampai nonton juga itu di live-nya Paisal Soh ya kan selaku aktivis juga yang dari Taiwan riba internasional katanya kan lucu ya teman-teman lucu amin karena ini sebagai pembelajaran buat kita ya kan dimanapun kita berada adab lebih mulia dari ilmu ya teman-teman ya kepas masalah ada bang masalah TKI kan ya karena kan bermula dari adab bermula dari ahlak itu yang menjadi habit menjadi kebiasaan kita ya teman-teman makanya banyak disini kasus hamil di luar nikah karena ahlaknya tadi tidak terkontrol nafsunya itu tidak terkontrol makanya nafsu orang itu kalau nggak dibarangi dengan ibadah itu makanya akan salah jalur tadi ya kan nafsunya itu tidak bisa dikendali tidak bisa terkontrol ya kan ya memang untuk nafsu hawa nafsu itu tidak bisa untuk dibunuh ataupun dibuang tapi kita bisa mengontrol hawa nafsu ya teman-teman makanya kita harus bersolat harus beribadah harus banyak-banyak beribadah lah intinya ya kan abang ini bahas masalah hamil di luar nikah memang apa hubungannya ya banyak kan hubungannya juga sisi gelap dunia TKI ya kan teman-temannya bang suaranya kok kecil amat ya karena pakai handset ini jadi suaranya kecil pakai handset yang ini loh ya setidaknya kenapa yang bisa dengan bisa kan teman-teman pakai apa itu pakai subtitle itu kan sisi subtitle sisi yang ada di kanan atas itu kan ada sisi jadi silakan teman-teman klik sisi jadi keluaran teknya akan bisa teman-teman ini walaupun memang ngelantur karena datang dari YouTube itu kan kadang-kadang melantur ya dan juga kemudian mengiru untuk teman-teman semua yang saat ini ada di seluruh Malaysia itu untuk ikut program rekalibrasi di tahun 2023 ini ya teman-teman ya karena sekarang sudah bulan 5-11 setengah tahun ini berjalan untuk program rekalibrasi dan kita masih seperti ini saja masih ilegal masih betah sebagai TKI ilegal kosongan kaburan pendatang haram kan gitu abang ini enggak capek-capek apa bahas masalah TKI ilegal pendatang haram apa segala macam ya enggak memang tujuan saya membangun channel ini untuk mencerdaskan para TKI yang ada di Malaysia memberikan wawasan bahwa dunia TKI itu tidak seindah dunia influencer katanya bisa jalan-jalan gaji besar majikan enakan jemput semua itu tidak seperti itu semua pergusu ya memang saya sudah banyak juga kadang-kadang ada dikecam juga dari para-para influencer yang lainnya ya saya no problem ya kan enggak masalahnya silahkan mau reaction video saya mau komentar komentar apa silahkan kan semua orang kita punya pola pikir yang berbeda dan juga tidak mau ikut-ikutan karena saya dari dulu memang setidak mau ikut-ikutan ataupun tidak mau ikut-ikut ke sana ngarah ke sana kesana semua saya memang dulu memang pelanjakan saya memang tanya teman-teman saya yang lainnya saya tidak pernah untuk ikut eh maksudnya apa ya tidak terlalu mau mengikuti narus lah gitu ya kan 2000 years later ada yang membanggakan suatu negara menghujat suatu negara dan saya tidak mau itu dan juga saya tidak mau tahu ya kan karena saya tidak pernah untuk menghujat siapapun menghujat bangsa manapun kecuali TKI calok abal-abal yang suka menipu itu wajib saya spilin karena cukup merugikan merugikan banyak orang ya kan Hai lah abang ini ada-ada saja mas masalah sepil-sepil apa yang mau di sepil bang ya itu tadi calok TKI abal-abal yang menjual menjual warga negara Indonesia ke Malaysia Singapura kan dan ini kan nggak pernah tertentas itu yang ada di Batam jadi temannya masalah yang ada di Batam itu tak pernah selesai dari dulu apalagi seorang Mahfud MD yang sosokan sudah mengantongi katanya saya sudah mengantongi sudah saya mengatakan udah penuh mungkin kantongnya Pak Mahfud ya kan nggak usah dibilang lah kita mengantong kalau memang seorang Mahfud MD dia itu sebenarnya kan mengkopol hukam memang statusnya sebagai emang dia bisa mengambil alih gitu ya kan bisa saja diam untuk kalau memang dia punya pola berpikir atau punya power gitu kan dia bisa menyelesaikan masalah tindak pidana pedagang orang yang ada di Batam ya okelah durasi saya cuma apa menit karena daripada ngalur ngidur nanti saya dihubungi Bapak Mahfud MD pula buat jadi staff menkopol hukam kan bahaya jadi pejabat literasi nanti saya nggak bisa lagi dong gue jelaskan bacala TKI ya kan okelah begitu saya video saya kembali saya mengira untuk dibantu untuk subscribe like and comment di bawah ya wabila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu jangan lupa sholat dan berbagi sesama TKI yang ada di Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selamat menikmati